untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar mengenai kebutuhan untuk memainkan game PS2 di komputer ataupun laptop langsung saja disini kebutuhan sistem minimal adalah Windows 10 versi 2018 bulan 9 atau terbaru Linux jika kalian menggunakan Linux dan Mac OS hanya saja saya tidak mengetahui apakah di Windows 7 dan 8 masih bisa digunakan kalian bisa mencobanya sendiri selanjutnya adalah CPU emulator menggunakan CPU atau bisa juga disebutnya CPU bond lebih mementingkan fitur CPU dibandingkan GPU untuk menjalankan emulator pertama paling minimal CPU kalian sudah mendukung SSE 4.1 memiliki dual core dengan hyper trading tetapi minimal dual core dan yang direkomendasikan adalah mendukung AVX2 dengan 4 core tanpa atau dengan hyper trading seperti apa jika kalian menggunakan core i3 generasi keempat dari tahun 2015 yang tentunya sekarang harganya sudah sangatlah murah 150 ribu atau 10 dolar kalian bisa menggunakannya disini memiliki dua core untuk mengetahui apakah CPU kalian mendukung SSE 4.1 dan AVX2 jika kalian menggunakan CPU Z kalian bisa melihat fiturnya disini terdapat SSE 4.1 dan AVX2 untuk lebih jelasnya CPU apa saja yang mendukung SSE 4.1 dan AVX2 kalian bisa mencari di wikipedia ini adalah daftar CPU tentu saja jika ingin melihat satu persatu ini adalah daftar CPU Sandy Bridge dari tahun 2011 Aswell dari tahun 2013 sedangkan AMD dari tahun 2007 atau apapun lebih baik CPU yang versi terbaru minimal dari tahun 2015 sedangkan untuk AVX2 kalian bisa melihatnya disini dari tahun 2011 untuk CPU Intel dan AMD hanya saja lebih baru lebih bagus selanjutnya adalah GPU GPU paling minimal adalah DirectX 11 dan Vulkan 1.1 minimal OpenGL 3.3 Metal untuk Apple apa bedanya DirectX digunakan di OS Windows OpenGL atau Vulkan bisa digunakan di OS Distro Linux disini seperti yang kalian lihat GeForce 400 series baru mendukung DirectX 10 GTX 460 sudah mendukung DirectX 11 GTX 700 series sudah mendukung DirectX 12 dan juga Vulkan hanya saja lebih baik kalian gunakan GPU versi terbaru karena selain membutuhkan CPU yang memadai juga membutuhkan GPU dengan Virab 2GB lebih baik kalian lihat disini minimal GTX 750 atau AMD RX 560 atau Intel Arc A380 atau Intel Arc A380 Radeon 400 series sudah mendukung DirectX 12 dari seri R5 430 Tentu saja lebih baik kalian gunakan GPU di atas tahun 2015 agar tidak terlalu ketinggalan zaman dan RAM komputer kalian minimal adalah 4GB berarti komputer kalian minimal memiliki RAM 8GB bukan 4GB kalian bisa melihat disini bahkan tanpa menjalankan game RAM saya sudah mencapai 5GB jika kalian memainkan game dengan resolusi lebih tinggi ini tentu saja membutuhkan spesifikasi CPU dan GPU yang lebih besar disini pada bagian bawahnya kalian membutuhkan Visual C++ versi 2019 64bit berarti komputer kalian memang membutuhkan RAM lebih daripada 4GB Windows SP tentu saja sudah tidak didukung Windows 7, 8, dan 8.1 hanya mendukung PC SX2 versi 1.6 tentu saja versi 1.6 ini tidak direkomendasikan kenapa? karena sangatlah berat dibandingkan versi 1.7 selebihnya kalian bisa mencobanya sendiri sekarang disini seperti yang kalian lihat memori komputer kalian minimal adalah 8GB kenapa? kalian bisa melihat disini memori saya sekarang 4.6GB hanya untuk menjalankan game PC SX2 tanpa menjalankan game menjadi 4GB disini sekarang kalian lihat CPU saya hampir mencapai 50% jadi jika CPU kalian lebih bagus prosesnya akan lebih kecil sekarang sekarang bagaimana jika saya menaikkan menjadi resolusi 4K sebelum itu kita lihat GPU VRAM nya hanya butuh 1.5GB kita naikkan menjadi 4K VRAM GPU menjadi 1.7GB 3.7GB tetapi bagaimana jika kalian menggunakan LED laptop jika kalian menggunakan laptop tentu saja spesifikasi di sini lebih besar seperti yang kalian tahu itu karena pada prosesor memiliki watt lebih rendah dengan kata lain spesifikasinya lebih rendah sebagai contoh kebanyakan CPU memiliki watt sekitar 12-13W sedangkan prosesor desktop memiliki watt sampai 60 dengan kata lain kekuatan prosesor pada laptop hanya 50-40% dibandingkan desktop begitu pula dengan GPU atau kartu grafis tentu saja untuk lebih jelasnya kalian bisa mencobanya sendiri karena saya tidak memiliki laptop untuk menjadikan contoh kita sedih pelajaran kita terima kasih